Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel Learning English with Pak Nur Jumpa kembali dengan channel saya Belajar Bahasa Inggris bersama Pak Nur Alright guys In this occasion We'd like to practice How to improve Our English speaking ability Dalam sempatan ini kita akan berlatih Bagaimana meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris We know that there are many ways Of how to improve Our English speaking quality Kita tahu bahwa ada beberapa cara Untuk meningkatkan Kemampuan berbicara Bahasa Inggris kita One of the ways Is by telling Our stories or experience Salah satu caranya adalah Dengan menceritakan pengalaman Atau cerita kita Okay Now in this lesson We practice how to Tell our Last experience In this case about Our last vacation Kita akan berlatih bagaimana Menceritakan pengalaman kita Saat liburan Oleh karena itu Di dalam judul Saya tulis Kamu pasti bisa menceritakan Cerita liburanmu Dalam Bahasa Inggris You are certainly Able to Tell Your Last vacation In English Okay Here I give you Ten sentences Which describe About Our Vacation Saya berikan Sepuluh contoh Yang kira-kira Menceritakan Tentang Kisah liburan kita Di waktu labo Ya Okay In this case You can Tell your own Vacation Anda bisa menceritakan Kisah liburan Anda masing-masing I'm sure that Each of you Has your own experience When you had Vacation Pastinya kamu Punya pengalaman Masing-masing Saat liburan Alright Now let us try To practice together How to Translate The following sentences Into English Ya Number one Saya dan keluarga saya Pergi berlibur Hari minggu yang lalu Saya dan keluarga saya I And My Family Pergi When Perlibur For A vacation Bisa juga Holidays Last Sunday Nah Iya disini Menggunakan When Vaptu Karena Kita menceritakan Waktu Jadian Di waktu labo Yaitu Last Sunday Ya Oke Kenapa itu Liburan kami Sangat Menyenangkan Ya Liburan kami Our Vacation Bisa juga Our Holiday Verse Menyenangkan Exciting Ngunakan Worse Karena ini Lampo juga Ya Bisa Exciting Bisa Fun Ya Bisa Amusing Ya Atau yang sangat menyenangkan Bisa gunakan kata Terrific Jadi Jadi banyak Ungkapan Untuk menyatakan Menyenangkan Oke Lalu apa yang kita lakukan Lalu kita Wisata itu Naik apa Misalnya disini Nomor tiga Kami pergi ke pantai Naik mobil Oke Kami We Pergi When To Pantai The beach Naik mobil Itu By Car Ya Oke Good Lalu bagaimana cuacanya Saat kita pergi ke pantai Cuaca Sangat cerah Saat itu Cuaca In English The weather The weather Was Sangat cerah Very Bright The weather Was very bright Oke Nomor five Kami bermain di pantai Dengan senang sekali Ya Nah Kegiatan kita Disitu adalah bermain di pantai We Played In the beach Senang sekali Ini adverb Exciting Lay Exciting Lay Atau bisa juga Happily Dengan gembira Ya Bisa juga Gladly Ya Ayah dan ibu Saya Naik perahu Ya My father And My mother Naik perahu Bahasa inginnya Tuk A boat Ya Perahu boat Tuk ini juga Bentuk kedua Dari tek Ya Karena lampu Kita gunakan Bentuk tuk Verb two Nomor seven Kami makan siang Kami makan siang di restoran Nah Kami makan siang itu We at Bisa at bisa head Makan siang Lunch At a Rest Tauran Tauran Restoran Restoran Makanannya lezat Makanan apa The food Verse Lezat Lezat Delisius Delisius Makanannya lezat Oke Then Nomor nine Akhirnya kami pulang Di sore hari Akhirnya In English Finally We Pulang itu bahasanya We went home Di sore hari In the Afternoon Afternoon Ya And then Yang terakhir Namun ten Kami sampai rumah Di petang hari Kalau sampai rumah itu Bahasa inginnya Ya We Got home Gunakan kata got Bentuk kedua ya In the evening Petang itu adalah Evening Evening Then Kami merasa puas We Felt Satisfied Ya Felt ini juga Bentuk lampu Dari feel Karena kita menceritakan Kejadian di waktu Lantau Gunakan file Satisfied Itu adalah Puas ya Alright guys I have given you The examples Of how to Tell Our Last Vacation Of course You can try to Tell Your own Vacation And now To To Check your Understanding Of what we Have discussed Now Please answer My questions Okay Number one Did you go For vacation Last weekend Apakah kemarin Kamu Berlibur Di Akhir pekat Okay You can answer Yes I did Number two How was your Vacation Alright My vacation Atau it Was Very Exciting Number three Where did you go For A vacation Alright You can answer I went To the Mountain Bisa juga I went To the Beach Oh And so on Ya Okay Good How did You go There Alright I went There By Cars Or By Bus And so on Number Six Where did You do There Misalnya Kalau kita Di Pegunungan We can say Ya We Show The Beautiful View Of the Mountain Kita Menyaksikan Pemandangan Yang indah Di Pegunungan Okay Good How was The weather At that time Gimana Cuacanya Oh The weather Was Bright Kalau misalnya Mendung You can answer The weather Was Cloudy Number Eight Where did You eat Lunch Alright You can answer I had Lunch At a Restaurant Number Nine How was The Lunch All right The lunch Was Very Delicious Number Ten What time Did you get Home You can answer I got Home At Eight PM Saya pulang Jam Delapan Malam All right Guys I think That's all Hopefully You can Improve Your English Speaking By Telling Your Last Experience Yeah Again Don't forget Once again To turn The subscribe Like And also Give Your Comment Jangan lupa Untuk Tekan tombol Subscribe Like Dan juga Berikan komentar Agar Saya Bisa Terus Meningkatkan Kualitas Channel Saya All right Guys Thanks A lot And See you Again